Intro Ciri khas Melayu dan kesan historis terasa sangat kental saat memasuki halaman surau ini yang berada di jalan senapelan kota Pekanbaru. Surau ini bernama Surau Al-Irhas dengan atap berbentuk limas. Nama surau sendiri masih tetap dipertahankan hingga kini sejak awal berdirinya. Surau ini merupakan surau bersejarah dan tertua di kota Pekanbaru yang didirikan pada tahun 1925 pada masa penjajahan Belanda. Sumur tua saat pertama kali surau ini berdiri juga masih dapat dijumpai di samping surau yang dipercayai warga sekitar air sumur tersebut mampu menyembuhkan bermacam penyakit. Pengurus Surau Al-Irhas Mabrur mengungkapkan surau tersebut berdiri di atas tanah wakaf masyarakat dan dijadikan markas besar pejuang Fisabilillah dan juga gudang senjata tentara kemerdekaan dalam melawan penjajah Belanda. Pernah jadikan markas pejuang-pejuang, bukan tentara apa ya, markas pejuang-pejuang Fisabilillah yang pernah digunakan jadi gudang-gudang bahan-bahan bahan-bahan karena kebangan pangan, tiram, isu, beras itu pernah jadi gudang-gudang, tapi nanti sebentar lagi jadi gudang-gudang dan kembalikan seksinya kembalikan maribadah. Bahwa bangunan yang terkuit pejuang baru termasuk surau ini. Dan kenapa kita pertangkan ke teman Al-Irhas Mabrur itu? Supaya mereka tahu sejarah dari surau ini. Bentuk awal dari surau Al-Irhas adalah persegi empat bergaya bangunan kolonial dengan atap berbentuk limas dan ventilasi berukir dari kayu. Namun di tahun 2005 surau ini pertama kali direnovasi dan di tahun 2007 direnovasi total. Meskipun direnovasi, bentuk keaslian surau ini tetaplah dipertahankan. Dari Pekanbaru Riau, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara, Muartakan.